Halo sahabat informatika, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat datang di seri perkuliahan Kecerdasan Buatan bersama saya, Muhammad Fahri. Di video kali ini, kita akan belajar mengenai apa itu Artificial Intelligence atau Kecerdasan Buatan dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya yakin, ya, pasti Anda sering mendengar istilah Artificial Intelligence, Kecerdasan Buatan, atau mungkin yang sekarang sering dipakai itu Kecerdasan Artificial, gitu ya. Tapi, ya, apa sih yang Anda bayangkan ketika mendengar istilah ini? Saya yakin, ya, sebagian besar orang pasti akan membayangkan robot, ya, kalau bicara tentang Artificial Intelligence. Atau boleh jadi, Anda juga membayangkan ini, Tesla, ya, Self Driving Car. Nah, tapi, sebetulnya, ya, kalau bicara tentang Artificial Intelligence atau Kecerdasan Buatan, ini tidak melulu hanya tentang robot atau Self Driving Car, ya. Kenapa? Karena AI ini banyak sekali penerapannya, tidak hanya untuk robot dan Self Driving Car. Nanti kita akan lihat bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi, AI atau Artificial Intelligence itu is everywhere, ya. Dia ada di sekitar kita, ada di mana-mana. Contohnya, nih, yang sering pakai Google Maps. Pasti tidak sadar, ya, kalau sebetulnya Google Maps itu menggunakan teknik dari AI. Misalkan untuk apa? Nah, ini. Ketika kita mencari rute perjalanan, berangkat dari kampus UTY menuju ke Bandara Adi Sucipto. Kita ingin mendapatkan rute yang paling cepat. Maka, Google Maps akan membantu kita memberikan rekomendasi tentang apa? Rute yang paling cepat yang bisa kita lalui untuk menuju ke Bandara Adi Sucipto. Nah, proses pencarian rute ini, ini adalah teknik dalam AI. Contoh lainnya, yang suka main game, ya, Mobile Legends, atau mungkin PUBG, ya, atau Dota mungkin, ya. Sebetulnya dalam game itu banyak sekali AI, ya. Tapi salah satu penggunaan AI dalam game itu dipakai untuk mencari rute, ya. Misalkan, ya, menemukan musuh atau mencari rute untuk mencari lawan, begitu. Jadi, ketika ada robot atau, ya, enemy, gitu, ya, yang ingin menyerang kita, dia akan mencari rute menuju titik tempat kita berada, itu menggunakan algoritma pencarian dalam AI. AI, ya. Nah, Counter Strike, misalnya, ya. Nah, sama. Ini juga pasti menggunakan AI. Ketika Anda bermain sendiri, misalnya, ya, melawan bot, melawan robot, nah, Anda akan lihatkan bahwa robot itu, musuh kita, sangat pintar. Dia tahu kapan harus menembak, kapan harus sembunyi, ya. Dan dia punya taktik untuk menyerang kita. Kok bisa dia pintar? Karena ada AI di situ, ya. Ada kecerdasan buatan di dalam game tersebut, teman-teman. Ya. Contoh lain lagi, email. Email punya fitur untuk mendeteksi, untuk memfilter mana yang spam, ya, email yang penipuan, ya. Email yang sifatnya penipuan, pembohongan, gitu ya. Dan mana email yang sifatnya memang betul-betul email, gitu. Nah, ini punya kecerdasan dia. Sehingga bisa membedakan mana email yang spam dan yang bukan. Ini AI. Contoh lain, smartphone kita, yang punya fitur face unlock, atau mungkin fingerprint scanner, itu AI, teman-teman. Kok bisa? Bisa, ya. Jadi, AI-nya dipakai untuk apa? Untuk mengenali pola wajah, ya. Ketika pola wajah yang dia deteksi oleh kameranya itu, bukan wajah kita misalnya, maka dia nggak akan buka kunci handphonenya, gitu. Ya kan? Namun, ketika fitur wajah, atau pola wajah yang dilihat oleh HP kita, itu adalah wajah kita, maka dia akan membuka kunci dari si handphone tersebut. Nah, ini AI. Dia bisa mengenali wajah si pemiliknya, ataupun fingerprint si pemiliknya. Ya. Contoh lain, misalkan, ya, Google Voice Assistant, Siri, Cortana, ya kan? Dia bisa mengenal ucapan kita. Karena ada AI di situ. Ya. Facebook. Anda upload foto ke Facebook. Facebook bisa mengenali wajah yang kita upload di foto tersebut. Ini AI. Ya. Yang suka pakai filter Instagram, ya, atau TikTok, misalnya. Ini AI, teman-teman. Ya. AI dipakai di mana? Lihat, ya. Misalkan, tuh, si mbak-mbak yang pakai filter kelinci, itu ya. Hidung dan telinga kelinci. Anda kebayang nggak? Gimana caranya komputer bisa tahu ini posisi hidung kita, ini posisi kepala kita. Ya kan? Nah, dia menggunakan AI. Sehingga, ketika filternya dipakai, ya, posisi gambar hidung kelinci itu pas di hidung kita, gitu kan? Dan telinganya pas di atas kepala, gitu. Ini adalah AI. Ya. Cerdas dia. Etilang, yang mungkin sekarang lagi rame, ya. Nah, ini hati-hati, teman-teman. Yang berkendara, jarang pakai sabuk pengaman, suka main HP, yang naik motor nggak pakai helm. Hati-hati. Clock nomor Anda bisa terbaca oleh AI. Oleh komputer yang tersambung ke komputer AI. Bisa dilacak, pemiliknya siapa, pelanggarannya apa, jam berapa, hari apa, di jalan apa. Ya, ini AI. Banyak sekali ternyata, ya. Lift, ya. Ini juga AI. Kemudian, yang terdekat dengan kita. Perabotan rumah tangga, ya. Home appliances. Pusin cuci, rice cooker, robot vakum, bahkan mungkin AC, ya. Dan lain sebagainya. Ya. Ada banyak AI di situ. Jadi, AI itu tidak hanya bicara tentang robot atau self-driving car. AI is everywhere. Sudah banyak di sekitar kita, teman-teman. Nah, sekarang, kita udah lihat nih tadi ya, bagaimana AI diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita ingin tahu nih, AI itu apa sih sebetulnya? Makhluk apa? Ya, makanan apa? Ya, AI itu, ya. Oke, kita akan bahas apa definisi tentang artificial intelligence. Nah, kalau bicara AI, rasanya nggak afdol kalau kita nggak bahas buku yang satu ini. Ini, kalau boleh saya bilang, ya, semacam kitab suci-nya, ya, kalau kita belajar AI. Nih, ini buku seribu halaman, lebih, bahkan, ya. Nah, ini yang suka bikin kita, waduh, seribu halaman banyak sekali. Tapi, memang buku ini, ya, buku, ya, dibilang apa, ya, kalau orang sekarang itu nyebutnya core of the core, gitu, ya. Sangat lengkap, memang. Sangat lengkap, dan sangat spesifik pendelasannya, ya. Lengkap sekali. Apa? buku ini ditulis oleh Stuart Russell dan Peter Norvig. Dan cover yang Anda lihat sekarang ini, sebenarnya ini cover edisi saat-saat ini, ya. Sekarang-sekarang ini, gitu. Buku ini sebetulnya udah, udah sekian kali diterbitkan, ya. Udah berkali-kali diterbitkan, dan tetap dipakai hingga saat ini, ya. Buku legend, ya, ini, ya. Jadi, di buku ini, kita bisa menemukan apa definisi AI. Tapi, kalau Anda pusing dengan, waduh, seribu halaman, bahasa Inggris lagi, ya. Tenang, ya. Kita punya solusinya, ya. Anda bisa cari buku yang lokal, ya. Misalkan, buku Artificial Intelligence ini, ya, yang ditulis oleh Pak Suyanto. Ini cuma 200-an halaman saja. Oke, nih, ya. Dulu beliau ini dosen saya, waktu kuliah S1, ya. Bukunya bagus, dan pembahasan di buku Artificial Intelligence ini, ya, kurang lebih merangkum, ya. merangkum, dan menyajikan dengan lebih mudah buku yang seribu halaman tadi. Jadi, kalau pengen cari bukunya, ini, insya Allah, masih ada, nih, di pasaran, ya. Bahkan, ini yang sekarang Anda lihat, ini cover edisi yang terbaru lagi, nih, kayaknya. Oke. Nah, sekarang, dari dua buku tadi, kita coba, nih. Kita coba pelajari apa sebenarnya definisi AI. Bener nggak sih selama ini orang mengatakan AI itu, ya, seperti menanamkan kecerdasan manusia pada mesin? Bener nggak, ya? Kita cek. Nah, definisi AI pertama kali itu dicuatkan, ya, diumumkan tahun 78, ya. Saat itu, para pakar mengatakan bahwa AI itu adalah sebuah sistem, ya, is a system that can thinking humanly. Jadi, dulu dianggap AI itu adalah sistem yang bisa berpikir seperti manusia. Ya, berpikir seperti manusia. Namun, ya, seiring perkembangan zaman dan teknologi, di tahun 90-an, definisi tadi ini dirasa tidak lagi relevan. Kenapa? Karena AI itu, ya, tidak hanya bisa berpikir, ya. Seharusnya, AI itu juga bisa acting, bisa berbuat, bisa melakukan sesuatu. Maka, di tahun 90 ini, definisi AI diperbarui lagi menjadi sistem that can acting humanly. Jadi, AI didefinisikan sebagai sebuah sistem yang bisa melakukan pekerjaan seperti pekerjaan manusia. Misalnya apa? Manusia bisa melihat. Manusia bisa membedakan mana wajah si A, wajah si B, dan si C. Bisa membedakan mana objek A, objek B, objek C, dan lainnya. Manusia bisa mendengar suara orang, bisa berpikir, bisa menarik kesimpulan, bisa mengambil keputusan, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi waktu itu, di tahun 90 ini, ya, AI didefinisikan sebagai sistem yang bisa acting humanly, ya, berbuat, bekerja seperti manusia. Nah, di tahun 92, nih, ada pembaruan lagi, ada definisi AI yang lebih tepat lagi. Nah, jadi di tahun 92 ini dikatakan bahwa AI itu adalah sistem that can thinking rationally, sistem yang bisa berpikir rasional. Loh, kenapa diperbarui judulnya, eh, atau definisinya gitu ya? Karena, kalau kita mendefinisikan AI sebagai sistem yang thinking atau acting humanly, kita ingat, human itu kadang-kadang nggak rasional, ya kan? Manusia kadang-kadang nggak rasional. Kenapa? Karena manusia punya emosi, ya, manusia punya rasa, punya perasaan. Nah, kadang-kadang nggak rasional. Ya, oleh karena itu, kalau kita definisikan AI itu seperti manusia, ya, itu rasanya kurang tepat. Kenapa? Karena AI, komputer, nggak punya rasa, nggak punya hati, ya kan? Maka AI, tahun 92, didefinisikan sebagai thinking, ya, system that can thinking rationally, berpikir rasional, logis, ya, sistematis, logis, dan benar, begitu. Nah, kemudian di tahun 98, definisi AI, AI kembali di, apa, diperbarui, menjadi system that can acting rationally. Jadi, tidak hanya bisa thinking, tapi juga bisa acting, bisa berbuat, ya, berpikir dan berbuat secara rasional, logis. Jadi, jadi bukan kayak manusia persis, ya, kalau kita pakai rasa, AI enggak, gitu, logis, rasional, ya. Nah, hingga saat ini, definisi yang terakhir inilah yang masih relevan, ya. Jadi, AI didefinisikan sebagai system that can acting rationally, ya, sistem yang bisa berbuat, bekerja secara rasional. Itu definisinya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pembagian, ya, bagaimana AI itu kita jabarkan, teman-teman. Nah, sebetulnya, AI itu ada banyak, teman-teman. Ya, AI kalau kita jabarkan itu banyak sekali, ya, penjabarannya. Tapi kalau kita rangkum, ya, ada empat teknik dasar dalam AI. Apa saja? Ini, searching, reasoning, planning, dan learning. Jadi, ada empat teknik dasar ini dalam AI. Nah, nanti masing-masing teknik dasar ini, ya, ada penjabaran lagi di bawahnya. Misal, ya, searching atau teknik pencarian. Nanti ada blind search, ada heuristic search, dan ada probabilistic search, gitu ya. Kemudian yang reasoning juga sama. Kalau kita jabarkan lagi, banyak dalamnya. Ya, ada rule-based reasoning, case-based reasoning, ada reasoning berbasis fuzzy logic, ya, ada yang berbasis uncertainty, dan lain sebagainya. Planning juga sama, dijabarkan juga ada penjabarannya, ya. Full-stack planning, constraint posting, dan terutama yang terakhir ini, ya, learning. Ini yang lagi hot, ya, istilahnya. Lagi banyak dibahas orang, nih. Teknik learning, yang sekarang disebut dengan machine learning, gitu ya. Machine learning, gitu. Dalamnya ada supervised learning, ada unsupervised learning, dan ada reinforcement learning. Ini kalau dibuka lagi, masing-masing subpoinnya ini, itu ada banyak lagi metode di bawahnya itu. Ya, tapi kalau kita rangkum, ya, AI itu ada empat teknik dasar. Searching, reasoning, planning, dan learning. Nah, sekarang kita coba lihat satu persatu, nih, ya. Nanti untuk detailnya, teman-teman bisa nonton di video saya berikutnya, ya. Untuk masing-masing teknik dasar ini. Nah, kita lihat yang pertama, teknik searching itu apa, sih? Sesuai namanya, ya. Searching, mencari, pencarian, ya. Teknik untuk menemukan solusi, ya. Jadi, teknik untuk menemukan langkah-langkah yang sistematis, untuk mencapai solusi atau tujuan, ya. Keyword-nya ada di langkah-langkah sistematis. Jadi, misalkan kayak tadi, nih, Google Maps, nih, misalnya, nih, ya. Anda mau berangkat, nih, dari UTY, mau menuju ke Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Dengan teknik searching, komputer itu bisa mencari langkah-langkah sistematis. Ya, Anda harus lewat mana, belok ke mana, dan seterusnya. Ya, menemukan rute. Sehingga Anda mencapai tujuan, atau solusi yang ingin Anda dapatkan tadi, ya. Sampai ke Bandara. Ini contoh dari teknik searching, ya. Nah, kemudian yang kedua, teknik reasoning. Penalaran. Penalaran. Apa itu? Teknik untuk menarik kesimpulan, teman-teman. Ya, menarik kesimpulan dari data, atau dari fakta yang kita punya. Ya, dari data atau fakta yang kita punya. Contohnya gimana? Ini gambarnya gini, nih. Misalkan kayak kita, ada tetangga misalnya yang baru pulang dari luar negeri. Pas pulang, demam. Batuk-batuk. Ternyata sesak nafas katanya, gitu kan? Nah, misalnya begitu. Nah, dari fakta yang kita terima ini, kita bisa tarik kesimpulan, nih. Boleh jadi dia mungkin kena COVID, gitu. Nah, ini menarik kesimpulan. Reasoning namanya. Penalaran. Menarik kesimpulan dari fakta, atau data yang kita terima, gitu. Nah, ini contoh cara penerapan reasoning dalam, apa ya, aplikasi, ya. Ini saya ambil dari internet. Nama aplikasinya, Sistem Pakar Pendiagnosis Penyakit Jagung, ya. Penyakit pada tanaman jagung. Jadi, di aplikasi ini, kita bisa, apa namanya, ya. Memeriksa. Kalau kita punya jagung, terlihat nggak sehat, nah, kita bisa cek, kita kira-kira tanaman jagung kita ini sakit apa, gitu ya. Kita bisa inputkan gejala-gejala yang kita lihat, pada tanaman jagung kita, ya. Kita inputkan, nanti sistem bisa menyimpulkan kira-kira tanaman jagung ini sakit apa. Sehingga, kalau dia tahu sakitnya apa, ya, aplikasi bisa kasih rekomendasi cara menyembuhkannya. Ini contoh cara penerapan reasoning, ya. Dalam aplikasi. Nah, berikutnya, planning atau perencanaan, ya. Perencanaan ini kita sebut sebagai teknik untuk mendekomposisi, ya. Mendekomposisi. Artinya untuk memecah-mecah, ya. Satu masalah yang kompleks menjadi masalah-masalah yang lebih kecil, yang lebih sederhana. Ya, jadi, kalau Anda punya masalah besar, gitu ya, coba di, apa namanya, dipecah satu-satu, ya kan. Dijabarkan kira-kira masalah besar tadi ini bisa terwujud, ya, kalau kita ngapain, kan, gitu. Nah, contoh penerapannya kayak gini, planning itu, ya. Perencanaan, merencanakan. Lift, ini contoh penerapan planning, ya, dalam, apa namanya, kehidupan kita sehari-hari. Planning pada lift. Gimana cara kerjanya? Lift itu kan kita tahu, ya. Dia akan bergerak, ya, menuju titik, ya, di mana orang mencet tombol, gitu kan, ya. Nah, kita tahu bahwa ketika orang mencet tombol itu kan, di bawah ada yang mencet, di atas mungkin ada yang mencet lagi, di tengah-tengah ada yang mencet tombol. Sehingga, ya, si lift ini harus merencanakan, dia harus naik kemana dulu, setelah itu dia kemana lagi, dan seterusnya begitu. Ya, apalagi kalau liftnya berpasangan kayak gini, dia harus tandem, merencanakan, ya, kapan yang, siapa yang naik dulu, siapa yang turun dulu, dan seterusnya, gitu. Ini planning, perencanaan. Jadi, dia merencanakan, ya, pertama ngapain, terus ngapain, dan seterusnya ngapain. Dan yang terakhir, teknik learning, pembelajaran. Nah, ini teknik yang saat ini sangat populer, ya, lagi hot, lagi panas, ya. Banyak orang membicarakan learning, ya. Kalau sekarang nyebutnya machine learning, gitu, ya. Learning atau machine learning. Ya, banyak orang membahas ini, membicarakan ini, ya. Mempelajari ini, gitu. Nah, sebenarnya apa sih teknik learning ini? Nah, teknik learning ini sebuah teknik untuk mengajari komputer, ya. Jadi, kita ngajarin komputer. Apa yang diajarin? Mengajarkan pola data. Ya. Jadi, teknik untuk mengajarkan pola data kepada komputer. Sehingga apa? Sehingga komputer, ya, punya pengetahuan tentang pola yang dilihat tadi. Ini learning. Jadi, istilah gampangnya, komputer itu bisa belajar. Ya, belajar, mempelajari pola data. Contohnya gampangnya gini. Di smartphone kita, ya. Smartphone kita, ya. Ketika kita gunakan fitur face unlock, ya, kan. Pertama kali, pasti smartphone Anda akan meminta Anda untuk memindai, ya. Istilahnya, kamera diminta diarahkan ke wajah kita. Nah, pada saat itu, ya, dia sedang mempelajari, apa namanya, pola wajah kita. Posisi hidungnya di mana, posisi mata di mana, posisi alis di mana, pipinya bagaimana, dan seterusnya. Nah, setelah pertama kali dia memindai wajah kita, nah, berikutnya, kita bisa pakai fitur face unlock-nya. Ya, dengan cara ketika kita mau buka HP, ya, tinggal diarahkan saja ke, apa, ke wajah kita, kameranya itu. Sama halnya dengan fingerprint scanner, sebetulnya, ya. Ketika kita pertama kali mau pakai fingerprint scanner itu, pasti si handphone minta kita nyekan dulu nih, berapa kali, ya, kan. Diminta nyekan berkali-kali, fingerprint kita, sehingga dia bisa kenali pola, atau, ya, bentuk dari fingerprint kita. Dan ini adalah teknik learning, teman-teman, ya. Jadi, dia mempelajari pola data, sehingga dia punya pengetahuan, dan bisa memberikan keputusan. Nah, jadi itu, teman-teman, ya, bahwa AI, itu kalau kita rangkum, dia punya empat teknik dasar, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Nah, untuk saat ini, ya, yang sedang ramik dibahas, yang keempat ini, memang, learning, ya. Ada supervised learning, unsupervised learning, dan reinforced learning, gitu, ya. Nah, teman-teman yang ingin mempelajari, atau ingin tahu konsep dasar dari learning, atau machine learning ini, bisa cek video saya di atas. Ya, itu ya. Nanti untuk teknik dasar AI yang lainnya, kita akan bahas satu persatu di video berikutnya. Oke, teman-teman, ya. Sekian video ini. Jangan lupa klik like kalau Anda suka dengan video ini, dan subscribe channel ini supaya kita bisa terus sama-sama belajar. Saya Muhammad Fahri, undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.